Tapi walaupun bahaya mau gak mau warga harus lewat sini Karena ini adalah akses paling dekat mereka untuk sampai ke ladang Kalau gak seandainya kami kerja lahan nih pak apa yang kami harapkan Ini disebutkan utalindung perasaanku ini udah duluan ada orang daripada utalindung nih pak Walaupun cuaca hujan yang tidak mendukung seperti ini Tapi raskin harus didistribusikan Karena beras untuk lakai ini sudah mengendap disini lebih dari setahun Sungai ini adalah akses satu-satunya menuju ke desa Kepala Telake Ini lagi surut Kalau lagi pasang kedalamannya bisa mencapai hampir 3 meter Kabupaten Gayo Luwes memang terletak di gugusan pegunungan Bukit Barisan Jajaran gunung yang membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Aceh Dataran tinggi lebih dari seribu meter dari permukaan laut ini seharusnya bisa mensejahterakan warga yang tinggal disana 90 persen warga di Kecamatan Putri Betung membuka lahan pertanian di sekitar perkampungan Tepat di bawah Gunung Luweser Jalan utama menuju ladang sudah cukup memadai Namun saya dan Marlina memilih berjalan kaki Hingga akhirnya kami tiba di bibir sungai Kami harus menyeberang namun saya tidak melihat adanya jembatan Hanya ada seutas kawat yang diikat ke pohon hingga keseberang Ini bahkan tidak terlihat seperti jembatan Dimana manusia bisa menyeberang Lumpe adalah sebutan warga setempat untuk jembatan ini Bagi saya jembatan kawat ini lebih mirip wahana outporn dibanding sebuah jembatan penyeberangan Saya tak melihat raut wajah takut di wajah tiga orang ibu ini Mereka melangkahkan kaki ke atas kawat layaknya di jalan biasa saja Tak butuh waktu lama para ibu ini sudah sampai di seberang Giliran saya pun tiba Lumpe ini hanya terbuat dari kawat Lima utas kawat sebagai pegangan Dan hanya tiga utas kawat sebagai pijakan Seutas kawat ini memang cukup tebal Namun tetap saja tidak cukup lebar bagi kaki manusia Lumpe ini merasa banget goyang-goyang Karena arus sungainya deras Tapi katanya ini gak ada apa-apanya Kalau musim hujan Arusnya bisa lebih deras Dan ketinggian airnya bisa mencapai mata kaki Sekitar tiga meter Tapi walaupun bahaya Mau gak mau warga harus lewat sini Karena ini adalah akses paling dekat mereka untuk sampai ke ladang Betung Ubu Sebenarnya di sepanjang kecamatan Putri Betung Terdapat beberapa jembatan penyeberangan menuju ladang warga Beberapa sudah berbentuk jembatan yang layak Walaupun masih terbuat dari papan kayu seadanya Namun umumnya masih berbentuk seperti ini Semua dibuat dari hasil kerjasama warga Untuk mempermudah mereka mencari nafkah Lebar sungai bisa mencapai lebih dari 10 meter Kami harus sangat hati-hati saat melangkah Di tengah sungai kaki saya sempat gemetar Namun akhirnya Saya bisa juga sampai keseberang dengan selamat Sampai juga akhirnya Hilang purbu Tidak seperti ibu-ibu ini Saya meminta waktu sejenak untuk mengambil nafas Dan menghilangkan gemetar pada kaki saya Pernah gak sih ibu warga sini Minta ke pemerintah gitu Minta bantuan bikin jembatan Pernah Terus gimana tangkepannya? Katanya sini kan taman nasional Belum bisa bantu jembatan kayak gitu Harus melewati jembatan inilah Setiap harinya Udah pernah jatuh gitu Pernah jatuh? Tapi udah pernah jatuh pun harus diberanikan lah Karena keburnya kan lebih seberang gitu Jatuhnya kayak gimana bu? Tepreset lah ke bawah gitu Sampai luka-luka parah gitu? Iya Buka lah sampai tiga bulan gak bisa berusaha Tiga bulan harus di rumah? Harus di rumah Ladang warga memang berada di seberang sungai Dan ternyata kawasan ladang ini berada di dalam lingkup Taman Nasional Kini saya baru paham Mengapa jembatan layak tak pernah bisa dibuat di desa ini Aturan kawasan Taman Nasional melarang pembangunannya Kondisinya menjadi serba salah Hutan wajib dan harus dilindungi Namun disinilah warga juga harus mencari nafkah kehidupan Butiran-butiran kemiri di ladang telah menanti Disinilah tempat warga bekerja Masing-masing warga maksimal membuka 1 hektare ladang Pekerjaan memanen tidak sulit Wanitalah yang selalu mengerjakannya Kami hanya perlu memungut biji-biji rempah ini yang sudah jatuh ke tanah Bentuknya yang bulat dan berwarna kehitaman Membuatnya hampir mirip dengan batu Kemiri yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam karung Pundi-pundi uang warga ini pun siap diangkut ke rumah Namun memikul karung tidak mungkin dikerjakan oleh wanita Dari sini biasanya pekerjaan beralih kepada para lelaki Mereka lah yang akan memikul karung-karung hasil kerja istri-istrinya Lagi-lagi lumpe menjadi tantangan tersendiri bagi warga Terlebih ketika mereka harus memikul beban kemiri yang tidak ringan Hari ini saya mengikuti Pak Imam dan keluarganya Untuk mengambil nira aren Biasanya sambil menunggu bunga mekar warga menggoyang-goyangkan pohon Mereka percaya dengan begini air yang dihasilkan nanti bisa melimpah Air aren biasanya ditampung ke dalam bambu dan dibiarkan seharian Jika sudah penuh barulah bambu diambil dan diganti dengan yang masih kosong Dan sekali ambil biasanya petani mendapatkan satu bambu penuh air aren Satu bambu ini bisa setara dengan 10 liter Air nira kemudian dimasak selama 5 jam hingga mengental dan berwarna kecoklatan Jika sudah mengental adonan nira biasanya langsung dicetak menjadi gula aren Udah, berapa lama lagi? Udah nih ya Pak? Nah kalau disini gula aren dicetaknya pakai rembege terbuat dari bambu Satu rembege ini harganya biasanya Rp2.000 Tapi bisa kapan aja naik atau turun Tapi kalau paling mahal itu berapa Pak harganya? Rp3.000 Rp3.000 paling mahal? Hmm, tinggal ambil aja Harga gula aren lumayan tinggi di pasar Sementara modal pengolahannya nyaris tidak ada Tak salah jika aren disebut sebagai penyelamat warga saat musim pacaklik di ladang Tapi katanya disini putar nimbang ya Pak? Iya, iya Berarti sebenarnya warga juga gak punya lahan untuk bertani ya Pak ya? Ya enggak, ini ya cuma lahan untuk berkebun cuman Ini pun cara kebetulan masih lebih pakai ya Kalau untuk sawah enggak ada Hari ini saya berencana mengikuti patroli polisi hutan yang akan turun ke lapangan Setiap patroli, kelompok dibagi menjadi delapan orang Masing-masing kelompok sudah memiliki target operasi Perambahan hutan seringkali terjadi Kebanyakan dilakukan semata-mata hanya untuk membuka lahan pertanian Kasus penebangan pohon ilegal masih jarang ditemui di daerah ini Kali ini kami sudah memiliki lokasi sasaran yang sejak beberapa minggu lalu sudah memulai aksinya Lokasinya tidak jauh dari jalan utama Tepatnya di kaki gunung Dari sinilah kami harus jalan kaki menaiki bukit Target kami berada di pertengahan bukit dengan kemiringan sekitar 30 derajat Tiba di lokasi saya pun menyadari betapa mirisnya drama Taman Nasional ini Puluhan pohon ditebang untuk kemudian ditanam tumbuhan yang bisa menghasilkan uang Karena kawasan pemukiman warga disini dikelilingi oleh pegunungan jadi medan yang cukup terjal Dan ini seharusnya sudah menjadi kawasan hutan lindung Tapi dimanfaatkan oleh warga sebagai ladang Nah ini yang baru dibuka Sekarang kita mau cari tahu siapa pemilik ladang ini Ternyata patroli yang sedang kami laksanakan sudah terdengar oleh pelaku Ia sudah terlanjur melarikan diri ke dalam hutan Mana pak? Nggak dikejar? Sudah 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 lari Wah Padahal para petugas tidak akan melayangkan saksi yang berat Mereka hanya ingin memberikan peringatan kepada pelaku Setelah tiga kali peringatan tidak digubris, barulah hukuman bisa diberikan Tapi kenapa warga lebih mirip kesini ya pak? Mungkin pertama bisa jadi warga tidak tahu dan tidak punya lahan Dan tidak tahu bahwa ini kawasan hutan Karena dengan alasan mungkin pal batas Batas-batas kawasan itu Belum jelas Sudah hilang atau tidak jelas lagi Kalau di peta jelas Itu mungkin Suatu Kelemahan atau Sebagai parat keutanan dalam mensosialisasi batas-batas kawasan hutan Ternyata kurangnya pengetahuan warga tentang batasan hutan lindung memang diakui masih kurang Tidak hanya pelaku yang kabur saja yang menjadi sasaran patroli kali ini Tidak jauh dari lokasi target kami mendapati dua orang petani Ternyata ini adalah ladang mereka yang sudah lima tahun lamanya dimanfaatkan mencari uang Demi menghindari suasana tegang kami pun berdiskusi di pondok Daripada tidak ada kan Terpaksa kami bukakan lahan untuk mencari kehidupan Kalau misalnya kayak bapak kan sudah jelas Kan tiap bulannya pasti ada Kalau kami ini kalau tidak seandainya kami kerja lahan nih pak Apa yang kami harapkan Sebelum ini disebutkan hutan lindung Perasaanku ini sudah duluan ada orang daripada hutan lindung nih pak Oh ya 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 Terima kasih telah menonton!